Saya senang sekolah di sini karena teman-teman yang ramah, juga guru-guru yang baik, sabar dalam mengajari semua murid. Yang membimbing untuk menjadi yang lebih baik, mendidik kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga beliau diberi kesehatan dan kebahagiaan. Harapkan untuk teman-teman, semoga kalian sukses di masa depan dan bahagia selalu. Semangat untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi. Saya sangat bangga bisa sekolah di SMK1 Pancasila ini karena selain sekolah favorit dan fasilitasnya yang sangat-sangat mempadai. Dan terima kasih buat guru-guru yang sudah membimbing dan mendidik saya. Dan membentuk karakter saya yang dari kanak-kanak menjadi dewasa ini. Dan untuk teman-teman, semoga kalian sukses dan apa yang dicita-citakan tercapai. Dan jangan lupa solidaritas kita yang tiga tahun bersama melalui masa-masa sulit dan senang bersama. Banyak hal yang telah saya alami di sekolah ini. Saya menjadi pribadi yang lebih dewasa dapat menyelesaikan masalah saya dengan cara yang lebih dewasa. Dan saya mengalami semua hal bersama teman-teman saya. Kebahagiaan, kesedihan, kebersamaan, susah, senang. Saya alami semua bersama teman-teman saya. Dan kenangan itu tidak akan bisa terlupakan dan selalu tertanam di hati. Pesan saya, jangan lupakan apapun yang telah kita alami bersama untuk teman-teman yang lanjut bekerja. Semoga kerjanya selalu sukses dan yang lanjut belajar. Semakin rajin belajarnya, harapan saya ke depannya semoga untuk semua teman-teman saya bisa sukses ke depannya. Dan untuk sekolah, semoga semakin maju. Dan untuk siswa-siswa baru, terus semangat. Saya sangat senang sekolah di sini karena guru dan teman-teman saya sangat ramah dan baik. Dan saya berterima kasih kepada guru-guru karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama tiga tahun ini. Semoga SMK 1 Pancasila semakin maju dan jaya. Selama hampir tiga tahun sekolah ini, saya cukup bahagia karena bisa memiliki teman-teman yang baik. Dan bisa mengenal bapak dan ibu guru yang baik juga. Semoga teman-teman saya bisa mencapai cita-cita dan tujuannya masing-masing. Pesan saya untuk sekolah, semoga SMK 1 Pancasila ini bisa maju dan sukses terus. SMK 1 Pancasila semakin di depan. Kesan saya di SMK 1 Pancasila sangat menyenangkan dan tidak terlupakan mendapatkan teman-teman yang kompak dan seru. Terima kasih untuk SMK 1 Pancasila, ilmu dan keterampilan yang saya dapatkan sangat bermanfaat untuk kehidupan saya. Untuk adik-adik kelas, semangat terus belajarnya dan banggakan SMK ini. Untuk teman-teman saya harap, pertemanan kita tidak hanya sampai di sini saja, tetapi terus terlanjut sampai seterusnya. Kesan saya sekolah di SMK 1 Pancasila itu sangat menyenangkan karena saya bisa mendapatkan teman-teman baru, mengenal guru-guru baru dan juga mendapatkan pelajaran baru, terutama untuk pelajaran akutansi. Dan harapan saya untuk sekolah SMK 1 Pancasila yaitu semoga menjadi sekolah yang lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya, lebih baik lagi dari sebelumnya dan jaya selalu. Terima kasih. Banyak kenangan yang saya sadari, banyak hal yang dulunya tidak bisa, sekarang saya menjadi bisa. Terutama di pelajaran akutansi. Dan kesan saya, kenangan saya yaitu, kenangan yang paling saya ingat-ingat adalah, saya pernah mengikuti Eskul Paskriba Aropaska. Kesan saya, semoga kedepannya SMK 1 Pancasila ini lebih berkembang dan maju terus. Dan tali silaturahmi tetap terjaga. Dan kepada Bapak Ibu Guru dan staf-staf TU dan teman-teman saya, selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Saya bahagia bisa bersekolah di sini. Semua gurunya baik dan ramah. Banyak hal yang dapat saya pelajari, selain ilmu yang saya dapat, juga teman yang begitu baik dan ramah. Saya merasa bahagia karena selain pengajarannya yang baik, di sini juga banyak guru-guru dan murid yang ramah. Semoga SMK 1 Pancasila tambah berkembang dan maju. Saya mendapat banyak sekali pengalaman, mulai dari pengalaman bersosialisasi, kemudian pengalaman solidaritas, serta saya mendapat pengalaman berorganisasi. Dan juga pesan saya, buat teman-teman semuanya, selalu semangat dalam menggapai pendidikan kalian. Capailah pendidikan setinggi mungkin, dan capailah mimpi kalian. Raihlah mimpimu setinggi mungkin, dan kemudian kalau kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari berbagai macam kesedihan, kebahagiaan, kebersamaan, kehilangan, dan senyuman, maupun tangisan sudah kulalui di sekolah ini. Terima kasih untuk SMK 1 Pancasila, dan untuk adik-adik, semoga kalian semangat lagi belajarnya dan bisa membanggakan dan membawa nama baik sekolah. Harapan untuk teman seangkatan saya, semoga kalian bisa sukses dan bisa melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Dan saya berharap, semoga pertemanan kita bisa berjalan baik untuk kedepannya. Masa-masa sekolah adalah masa-masa terindah bagi saya dan semua teman-teman. Saya masuk di sekolah ini sangat menyenangkan dan bangga bisa masuk sekolah ini. Banyak kenangan yang terperoleh pada saya dan teman-teman. Kenangan baik, senang, lucu, susah, pertemuan dengan banyak seorang seperti teman-teman dan sahabat. Di sekolah ini saya mempunyai teman dan sahabat, melalui baikpun susah, senang bersama sahabat di sekolah ini. Kesan saya selama bersekolah di sini sangat menyenangkan. Banyak hal yang terjadi selama saya bersekolah di sini. Guru-guru Dias Mekatu Pancasila juga telah banyak mengajarkan banyak hal kepada saya yang membantu saya untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Di sekolah ini juga saya mengalami pertemuan dengan teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanya itu, di sekolah ini juga saya mendapatkan pengalaman dari sisa kulikulernya. Banyak sekali biagam-biagam yang saya dapatkan. Pesan saya untuk SMKT Pancasila Ambulu, semoga semakin berkembang, semakin sukses, semakin banyak prestasi yang diperoleh. Untuk bapak-ibu guru, semoga sehat selalu, panjang umur, sukses. Untuk teman-teman, semoga setelah lulus nanti diberikan kemudahan dalam mencoba cita-citanya, kesuksesan. Dan memang setelah lulus, akan banyak sekali tekanan-tekanan yang akan dialami. Tetap semangat, jangan nyerah. Dan mari bertemu lagi dalam keadaan yang sama-sama sukses. Kesan saya selama bersekolah di sini sangat menyenangkan. Banyak hal yang tak terlupakan. Banyak juga pengalaman yang saya dapatkan selama sekolah di sini. Saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk dalam Ekskul Paskibra. Pesan saya untuk sekolah, semoga menjadi sekolahan yang lebih unggul. Semoga banyak siswa-siswa yang berminat di sekolahan ini. Dan semoga lebih maju dan jaya. Pesan untuk teman seangkatan saya, semoga dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing. Kesan yang saya dapatkan di SMK 1 Pancasila ini, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Di sini, saya mendapat keluarga baru, guru-guru baru, teman-teman baru, lingkungan baru. Kebahagiaan baru saya ada di SMK ini. Terima kasih buat guru-guru saya sudah mengajarkan saya bagaimana cara menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Pesan untuk sekolah, semoga selalu jaya terus, sukses terus. Pesan untuk adik-adik kelas, jangan lupa belajar, semangat sekolah, cita-citamu masih panjang. Lingkungan yang sangat menyenangkan, teman-teman yang sangat baik dan ramah, serta makanan kantin yang sangat luar biasa. Terima kasih atas bimbingan bapak-ibu guru. Pesan buat adik-adik kelas, supaya giat belajar. Harapan saya untuk teman-teman, semoga perjalanan hidup kalian berjalan dengan sesuai keinginan kalian. Sampai jumpa dan bertemu kembali. Saya senang sekali karena mendapatkan ilmu yang banyak, serta bertemu dengan teman dan guru yang menyenangkan, serta ruang belajar yang nyaman. Sekolah, semoga jaya selalu menciptakan generasi bangsa yang kompetitif. Untuk adik kelas, tetap belajar yang semangat, walaupun kondisi COVID-19, buktikan bahwa kalian adalah siswa-siswi yang berprestasi. Dan untuk teman-teman, semoga cita-cita yang diinginkan terkabulkan. Jika kalian menemui kegagalan, jangan patah semangat, terus berjuang, karena kegagalan itu bukan akhir dari sebuah proses. Semoga berjumpa kembali. Saya yakin ini bukan akhir dari pertemuan kita. Bisa jadi kita akan bertemu di satu perguruan tinggi ataupun sebagai rekan kerja. Pesan selama tiga tahun di sekolah ini yaitu, yang pasti banyak sukanya, ada dukanya juga. Dan yang pasti banyak keseruan yang ada di sekolah ini, yang dapat membangkitkan siswa untuk lebih berprestasi, dan semangat belajar, dan juga semangat untuk bersekolah. Pesan untuk adik-adik kelas yaitu yang pasti harus jaga etitude, keseponan, jaga ucapan, jaga nama baik sekolah, dan juga harus mengukir prestasi. Perpisahan mengajakkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik-detik keberusamaan adalah anugerah yang tidak dapat disiasiakan. Terima kasih. Banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan dari sekolah ini, dan banyak pula pengalaman yang tidak bisa dilupakan dari sekolah SMK1 Pancasila bulu ini. Kejalan saya untuk angkatan teman saya dan adik-adik kelas saya nanti, semoga kedepannya lebih menjadi baik dan akan menjadi sukses. Dan cita-cita yang diinginkan semoga cepat terwujud. Saya mempunyai pengalaman yang sangat baik dan mempunyai teman yang banyak. Untuk teman-teman, semoga cita-cita yang disemogakan dapat terwujud. Kesan saya selama sekolah di SMK1 Pancasila ini, yang pertama yaitu saya bangga bisa sekolah di SMK1 Pancasila ini. Terus yang kedua yaitu selama 3 tahun sekolah di SMK1 Pancasila ini, tidak ada satu cowok pun yang bisa meleluhkan hati saya. Oh, ada pesan saya yaitu, semoga SMK1 Pancasila ini lebih berkembang dan lebih baik lagi. Lalu harapan saya, semoga teman-teman saya, seangkatan saya bisa sukses dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya bangga menjadi bagian dari sekolah ini karena SMK1 Pancasila merupakan sekolah favorit di Jember Selatan. Di sini saya menemukan banyak teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi saya mempunyai pengalaman yang buruk dan tidak untuk dicontoh untuk adik-adik kelas. Dan ini sekaligus sebagai pesan untuk adik-adik kelas. Saya pernah melakukan kesalahan dan akhirnya saya masuk ke BK dan dipanggil orang tuanya. Untuk itu, untuk adik kelas lebih dijaga tingkah lakunya. Harapan untuk teman-teman seangkatan saya, semoga semua cita-cita yang diinginkan dapat terwujud menjadi orang yang sukses. Terima kasih ibu-ibu, bapak guru yang sudah mendidik kami selama tiga tahun ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani selama tiga tahun ini. Kesannya untuk sekolah ini semoga lebih baik lagi ke depannya. Selama sekolah di SMK Satu Pancasila, saya menjumpai banyak guru-guru yang sabar dan telaten untuk mengajari anak didiknya. Dan juga saya bertemu dengan banyak teman dengan karakter mereka masing-masing. Pesan saya untuk SMK Satu Pancasila, semoga lebih baik lagi ke depannya dan mendapat lebih banyak lagi prestasi. Dan juga untuk guru-guru, semoga selalu sehat. Dan harapan untuk teman-teman, semoga cita-cita dan tujuan kalian dapat tercapai dan menjadi orang sukses di masa ke depan. Untuk sekolah SMK Satu Pancasila, semoga bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan harapan saya, semoga fasilitas lebih baik ke depannya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya bersekolah di SMK Satu Pancasila Ambulu. Dan saya juga merasa bahagia sekolah di sini. Pesan saya untuk teman-teman saya, semoga setelah lulus nanti, bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Dan untuk sekolah SMK Satu Pancasila, bisa menciptakan generasi muda yang terdidik dan lebih baik ke depannya. Kesan saya selama tiga tahun sekolah di sini, yaitu merasa bangga dan sangat bahagia. Bangga karena bisa sekolah di sekolah favorit yang berada di Ambulu. Bahagia karena mendapat teman-teman yang sangat ceria, teman-teman yang baik. Tapi juga ada kecewanya karena gara-gara corona, saya tidak, angkatan saya tidak jadi PSG. Pesan untuk sekolah ini yaitu, semoga tambah sukses ke depannya, tambah jaya. Pesan untuk teman-teman, semoga semua menjadi orang sukses. Saya mempunyai kesan, yaitu dulu saya disuruh sama teman saya, satu bangku, untuk membersihkan halaman sekolah. Waktu itu musolah sudah selesai, jadi disuruh bersih-bersih. Padahal sudah bersih ya, tapi sebuah Pak Saeko ini disuruh bersih lagi, bersih lagi. Terus ada Pak Tri datang, ini lemahnya harus bersih. Terus kata teman saya, masa lemahnya harus dibuang Pak? Ya enggak apa-apa, wis. Itulah kesan saya, lucu lah pokoknya. Terus pesan saya, semoga adik-adik kelas semuanya bisa lebih lanjut lagi, semangat lagi, walaupun sekarang belum normal, tetap semangat. Lalu buat SMK 1 Pancasila, saya bangga menjadi siswinya, karena saya dapat pengalaman, pengalaman, entah itu pengalaman masa, dan yang lain-lain. Semoga SMK 1 Pancasila semakin jaya, dan semakin maju terus. Tetap semangat. SMK 1 Pancasila adalah sekolah yang membuat saya ingin mengulang waktu. guru-guru yang sabar dan telaten, lingkungan yang nyaman, serta teman-teman yang baik, sehingga saya lebih nyaman bersekolah di sini. terima kasih kepada guru-guru yang telah memberi ilmunya kepada saya, sehingga saya dapat seperti ini. Semoga kedepannya SMK 1 Pancasila lebih maju, serta mempertahankan hal-hal yang baik ini menjadi lebih baik lagi. harapan untuk teman-teman seangkatan, semoga cita-cita tujuan dan harapan kalian cepat terlaksana, serta sukses di kemudian hari. Terima kasih kepada SMK 1 Pancasila telah menjadi keluarga kedua saya. Semoga perpisahan ini menjadi awal dari kesuksesan saya. Terima kasih. Kesan saya sangat senang sekali, karena bisa suka di SMK 1 Pancasila, dan mempunyai pengalaman yang banyak, dan mempunyai kenangan yang tidak terlupakan. Kesan saya untuk teman-teman saya dan adik kelas saya, semoga sukses selalu dan menjadi lebih baik kedepannya. Dan pesan untuk sekolah ini semoga lebih maju dan jaya selalu. Kesan saya selama sekolah di SMK 1 Pancasila ini, sangat bangga karena bisa sekolah di SMK terfavorit ini. Pesan saya semoga SMK 1 Pancasila makin jaya dan selalu diminati oleh semua siswanya. Untuk teman-teman, semoga selalu sehat dan bisa mengejar cita-citanya yang diinginkan. Di sini dapat memahami pembelajaran yang mudah dan efisien, karena pembelajarannya mengikuti zaman. Semoga sekolah menjadi sekolah yang berkembang, dan dapat lebih maju lagi kedepannya. Pesan untuk adik kelas dan angkatan semoga cita-citanya dapat tercapai dan mendapat nilai yang lebih baik lagi. Saya menjabat sebagai sekretaris selama tiga tahun dan banyak juga rintangan yang saya hadapi terutama yaitu waktu saya masih kelas satu pernah mendapatkan hukuman padahal itu hanya masalah sepele dan saya sampai masuk ke bimbingan konseling atau BK. Dari hal itu, saya dapat belajar bahwa saya harus bisa bertanggung jawab. Pesan saya untuk adik-adik kelas yaitu jaga nama baik SMK 1 Pancasila dan jaga almamater kita jangan sampai melakukan hal-hal yang sampai merusak nama baik SMK 1 Pancasila Ambulu. Harapan saya, semoga SMK 1 Pancasila ini bisa lebih maju dan sukses kedepannya. Sudah tiga tahun saya sekolah di SMK 1 Pancasila Ambulu susah senang kita lalui bersama. Setiap tahun selalu ada perpisahan dan pertemuan berpisah dan mengenal tiga tahun lamanya saya di sini bertingkah laku dan menyusahkan Bapak, Ibu, Guru dan teman-teman. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru setelah mendidik saya menjadi pribadi lebih baik. Dan saya berharap sekolah ini dapat mempertahankan segala hal yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga dapat mendidik adik-adik saya menjadi siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama sekolah. Dan untuk teman saya, jika ada waktu luang, semoga kita dapat bertemu di suatu hari nanti. Kesan saya selama sekolah di sini, saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Susah, senang, canda dan tawa sudah saya lewati bersama teman-teman semua. Terutama dalam masalah, saya tetap menghadapi bersama teman-teman saya semua. Semoga itu semua tepat-tetap melekat di hati saya. Pesan saya untuk semua teman-teman saya, untuk yang bekerja, dilancarkan semua pekerjaannya. Dan untuk yang kuliah, semoga tetap rajin belajar dan lancar semua kuliahnya. Terima kasih telah menonton!